Dari tanah air ada kabar buruk nih ya, dari bagi sepak mulia Indonesia karena dalam ranking FIFA terbaru tim nasional justru jeblok nih. Aduh turun ya, ranking ini menjadi yang terburuk sepanjang sejarah, kita lihat. Ya, per 1 Oktober lalu FIFA merilis ranking terbaru tim nasional yang berada dalam otoritasnya. Tim nasional Indonesia mencatatkan rekor peringkat terburuk sepanjang sejarah sejak masuk ke FIFA pada tahun 1972 ya. Indonesia kini menepati peringkat ke 171 dengan total mengumpulkan 111 poin. Turun 6 peringkat dari posisi sebelumnya. Aduh, ada juga ya, sebelumnya ranking terburuk yang pernah dirasakan Indonesia yaitu peringkat ke 170 pada bulan April, Juni, dan September 2013. Nah, hasil buruk ini tentu disebabkan dari tidak adanya laga internasional yang bisa dimainkan tim nasional Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Karena sedang dalam sanksi FIFA juga ya, menyusul ada intervensi pemerintah atau kemenpora pada PSS. Betul, sementara itu di jajaran elite, runner apela dunia 2014 dan pop amerika 2015 atau Argentina masih nyaman berada di tingkat pertama di Sosial Jerman, kemudian Belgia yang bertukar posisi ini. Sementara di jajaran top 10, Spanyol berhasil masuk kembali kelas 10 besar dan menemati posisi 6, menyusul hasil impresif di babak kualifikasi. Hanya di 6 ya? Hanya di 6 Spanyol. Tapi gimana juga ya, kena sanksi, terus turun juga di rankingnya, kena 2 tahun. Dan sanksi Indonesia ini segera hilang ya, jadi kita berhasil naik lagi.